mau masuk kem ya uang makasih yang ini Mas Ripal ya yang kita titip beras ya ada rezekinya nih Mas Ripal mau ngasih beras nanti kapan-kapan kita jalan-jalan kesini lagi ngajarin anak-anak bantu Mbak Jajah jadi mau jalan sudah nih? naik apa? naik perahu kah? jalan kaki oh jalan kaki dimana kebunnya? di atas nih jauh kah? jalan keluar ya lah hati-hati lah oke sobat survivor Asian Survivor kembali meliput pemukiman masyarakat punan kali ini kita mengunjungi masyarakat punan pesisir yang ada di desa Apung sobat survivor ini adalah kehidupannya saat ini kita mengantarkan sembako amanah dari Bang Paul sobat survivor ke rumah salah satu warga disini sekaligus juga melihat bagaimana kondisinya tentu kita sudah berkoordinasi dengan warga setempat untuk mengunjungi salah satu ibu disini sobat survivor nah ini rumahnya untuk nanti sudah ada salah satu warga setempat yang kita sudah berkoordinasi selamat pagi, selamat pagi Bapak selamat pagi Nenek selamat pagi Nenek selamat pagi Nenek ya boleh masuk silahkan disini gimana kabar Nenek? panggilnya Nenek? Nenek Anu namanya siapa Nek nama Nenek? Nenek Tungen Nenek Tungen ya namanya Nenek Tungen kesehariannya disini ngapain aja gue disini? Nenek nih di rumah aja ya Nek mancing paling merinting itu aja penghasilan Nenek ya tinggal sendiri disini Nenek? iya gitu sendiri Nenek tinggal sendiri tapi di samping-samping rumahnya ada anak cucunya ada anak cucunya iya cuman sendiri iya gitu kesehariannya biasanya Neneknya ngapain aja biasanya? masak-masak aja ya Nek iya masak iya gitu iya biasanya Bapak sama Ibu biasanya yang sering kadang memperhatikan atau sering melihat kehidupan warga punan disini kadang kita kunjungi aja sih Mas sesuai misalkan kadang-kadang kan Nenek nih ada sakitnya atau mau berobat atau apa kita itu yang kita perhatikan iya atau ada bantuan dari desa itu yang kita sampaikan dan kita bantu salurkan juga oh gitu jadi selain kegiatan sosial juga kegiatan pendidikan disini Mbak ya? betul iya pendidikan juga biasanya ngapain aja kegiatan pendidikannya seperti apa biasanya disini? selanjutnya edukasi kalau anak-anak sih kita masihnya di calistung ya Masnya jadi kita ajarin baca menulis berhitung ya edukasi hidup sehat hidup bersih gitu gitu aja sih kalau Bapak sini ada berapa sih warga punan semua disini Pak? 32 ya itu sekolah kita kalau punan itu ada kurang lebih ada 15 kakak ada 15 kakak? iya kurang lebih ada 15 kakak ya punan kalau warga kita tuh ada 140 warga jiwa 1RT warga secara keseluruhan iya keseluruhan biasanya profesinya paling banyak apa disini? kalau punan sih nelayan ya kalau yang warga lain itu ada yang karyawan selain tambak berkebun lah berkebun sehari-hari kayak gitu jadi rencana nenek hari ini mau ngapain? merintis merintis dimana? di darat dimana biasanya kalau di darat? di darat itu kesana gitu urus sungai urus sungai naik perahu atau jalan kaki? jalan kaki bisa jalan perahu juga bisa rencana mau tanam apa? merintis lahan orang ke atau lahan sendiri? ada lahan kita sendiri mbak anak kita punya cepat mau beladang mbak mau tanam apa rencana? mau beladang padi mau tanam padi? hmmm like super survivor jadi ini rumahnya dari neneknya memang salah satu apa eh pilihan warga biasanya lebih nyaman kalau pakai dari daun rumbia mbak ya nipah 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 buat sendiri atapnya bisa bisa buat sendiri hmm lantainya gesek sendiri kan Nek? lantainya gesek sendiri kayu-kayunya tiang-tiangnya nih dari kayu kayu buat bunda ya kayu bulat-bulat biasa aja kayu bulat hmm nggak ada yang spesial ya iya 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 kalau mungkin neneknya mau jalan sudah ya? kami tinggal dulu ya mungkin berasnya disimpan ya biar nggak hilang nanti nanti soalnya bagi-bagi juga anak ada oh ada juga nanti kita mau antar kesana mereka gapan? kita mau kesana juga iya bagus terima kasih banyak iya sama-sama iya kemarin dapat bantuan beras ya Nek? dari desa cuman yang daftarkan nenek aja yang lain tuh belum kita daftarkan atau terlewat gitu jadi satu karung beras itu dibagi sama tiga anaknya gitu sama cucu-cucunya ini kalau nggak saya nggak jadi biasanya kalau nenek nenek tungan nenek tungan biasanya kalau segini biasanya berapa banyak berapa lama dimakan biasanya berapa hari kalau kita makan sendiri oh lama coba pikir yang enokan 4 kg mau sebulan kita makanya nenek berapa berapa anaknya disini anak ini disini semuanya anak kita 5 lima lima masuk dalam satu enggak ada disini ya sudah ikut sama tinggal suaminya limau dia tinggal di selimau sudah oh gitu jadi nenek masak disini nggak nggak dingin sini mana dingin tetap pesan kelambu kalau nanti kita datang apa kita bisa bawa yang nggak ada yang belum ada oh iya tempat tidurnya kalau memang ini ya apa namanya kadang-kadang bagi kita yang masyarakat yang sudah memilih hidup di kota mungkin ini sangat memprihatinkan tapi sekali lagi ini pilihannya mbak ya karena sebenarnya upaya pemerintah sudah ada yaitu membangunkan rumah berapa puluh tahun yang lalu kira-kira 2004 20 tahun lebih ya 20 tahun yang lalu itu sudah dibangunkan rumah cuma dengan atap seng terus tinggal berdampingan rasanya mereka kurang apa namanya bukan kurang karena memang itu bukan gaya hidup mereka seperti itu mereka hidup di alam menghasil apa makan dari alam juga itu adalah pilihan mereka dari nenek moyang juga memang seperti itu cuman ada kondisi-kondisi yang sudah tidak sama seperti dulu seperti cari ikan pun belum tentu dapat ikan sekarang bukan gak dapat cuman hasilnya gak melimpah seperti berapa puluh apa 10 tahun yang lalu mungkin seperti itu jadi kehadiran kita sebagai warga itu tentu bisa dengan membantu mereka seperti ini bisa membantu sedikit meringankan mereka seperti itu ya betul bisa meringankan iya jadi ya begitulah Nenek Tungan nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke sini lagi Nek ya iya kita senang bisa berkunjung ke sini hmm mau lihat juga tanamannya nih mau merintis dimana rencana mau tanam ini kah mau tanam padi oh mau tanam padi hmm kalau dulu sana kalau kita gak bisa bantu anak aja oh mau bantu anak aja iya kalau kita gak bisa lagi iyalah Nek disimpanilah Nek ya makasih banyak Nek Tungan ya iya sama-sama oh jadi disini tempat kadang-kadang sering ngumpul ya kayak apa namanya oh ini toiletnya sudah dibangunkan bantuan dari desa bantuan dari desa bantuan dari desa bantuan dari desa oh iya ini perahunya supaya survivor kami kesedihan lah dulu ya Nek hmm sama Nek sehat ya Nek pak sama mau jalan sudah kamu mau jalan sudah ya ya kita lanjut lagi ke rumah warga Punan yang ada di sebelah sini sebuah survivor ini juga ada warga Punan juga mereka tinggal di pesisir ya berbeda dengan warga Punan Batu yang kita kunjungi sebelumnya jadi hari ini kita mengantarkan amanah dari Bang Paul berupa beras buat keluarga disini supaya survivor rencana apa kemana? mau merintis mau merintis merintis dimana? di darat kalau jangan kaki jangan kaki mungkin jangan kaki jangan kaki yang kita titip beras ya ya nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke sini lagi ngajarin anak-anak bantu mbak jajah ya mau jalan sudah nih naik apa naik perahu kah jalan kaki dimana kebunnya jauh kah ya lah hati-hati lah ya oke ya sama-sama oke lah kita ke sana lagi ini orangnya yang disini tapi ada aja orang sana ya itu ada rumahnya nggak apa-apa kita ntar beras ke sana ya ini namanya siapa rake kalau ibu namanya siapa Oh itu tadi abangnya kemana yang mana itu saudara oh saudara suaminya yang mana ada di rumah masuk juga bilang masuk teman ada di rumah sendirian kerja-kerja di camp Batubara enggak ngomong gesek halo jadi punan pesisir sobat survivor bener-bener di sungai oke jadi bener-bener kuat aja bang oh ini lagi pasang ya itu buat abang ini masih berapa keluarga sini berapa keluarga sini di sini 1,2,3 sih cuman bapaknya bagiin dada oh sekalian lah nanti ambil lagi disanalah satu lagi lah adakah Pak Unyung? oh Pak Unyungnya enggak ada pak iyalah halo salam kenal iya ini pasang ya ini enggak ada hewan-hewan menakutkan enggak kalau disini oh itu ada rumah sebelahnya lagi ya ini lah ya punya si dia satu punya si Nasir nah nah satunya satunya punya kamu nah ada ke dia perang oh ini mau pergi ngebasku lah iya oh ayy baru bangun Pak Nasir nih merawai gak? banyak hasil? eh ada sedikit aja ada sedikit tapi alhamdulillah lah ya banyaknya sampahmu gak apa-apa nanti dibawa air oke lah bang abang tinggalnya di sebelah situ ini ya bang disini aman aja gak bang gak pernah ada ketemu ular iyalah bang banyak ikan dibawa ya ikan apa biasanya tuh ikan kecil-kecil lah itu ikan kecil-kecil oke lah ya kami tinggal lah ya iya gak pergi beburu kah? enggak beburu babuy, beburu rusa, payau gak ada sudah disini gak ada sudah orang pasang bubu aja nih mas orang pasang bubu iya itu gue gondoran kalau seperti kayak pakaian itu gimana? rutin kah ada yang biasanya bantu? atau gimana? biasa ada aja yang donasi oh gitu pakaiannya kan? iya oke lah kami tinggal dulu lah ya iya makasih dadah dadah bu guru dadah bu guru gitu jadi kondisinya mereka benar-benar berada di sungai alam ini sobat survivor berapa meter lagi ke laut disini nih mbak? dari sini ke laut kalau kita pakai cepit tuh 10 menit kan keluar sih tembus oh 10 menit sampai ya terus yang sarang burung ini sudah punya siapa? punya mereka kah? atau gimana? Pak Ian jadi untuk lahan mereka sendiri nih gimana sebenarnya? ini mereka hanya numpang untuk lokasinya sudah gak ada lahan lagi atau gimana? mereka udah gak punya lahan lagi jadi yang lahannya sudah lanya bapak Ian? ini gak tau ini punya pak Ian atau punya pak Daud oh gitu nantinya punya warga yang mereka di oke dia pas dibolehin numpang disini untuk bikin pondok oh gitu lah oke oke kita jalan nah ini ini emang tempat apa ya? penampungan kayu-kayu lok gitu yang besar-besar kan? iya sekarang udah perusahaannya udah gak kerja disini lagi iya jadi tempat jadi kampung lah hmmm ini yang paling berisik nih sebuah survivor sekarang burung sekarang burung jadi berada di desa Apung nih sebuah survivor ini menurut kita juga nih halo namanya siapa? ha? Arif Arjun oh Arjun keren banget namanya Arjun oke makasih banyak ya kak ya nanti makasih juga udah dibantu warganya udah dikunjungi semoga nanti kedepannya kita ada agenda bareng ya iya jadi nanti memang rencananya itu di mengajar nih pak nanti kita bisa bantu mengajar sekaligus juga kalau memang ada peluang untuk kita bisa membuat kebun entah itu disana atau dimana kira-kira bikin kebun buat mereka nanti kita coba cariin lokasinya ya kita konservasi dulu ke RT nya kan dimana yang kira-kira ada lokasi kosong bisa diupayakan untuk warga gitu iya jadi jadi sekali lagi nih mbak jajah ini kayaknya sana kayaknya nah supaya nggak silau sama kayaknya ya mas ya nggak apa mataharinya dari sana jadi mbak jajah ini memang pengajar rumah belajar disini ya iya tepatnya di pondok belajar sudah berapa tahun mbak? pondok belajar berdiri satu tahun lebih ya mas sudah satu tahun ya selama ini support dari pemerintah seperti apa? kalau support pemerintah kita masih dalam bentuk komunikasi belum ada interaksi bersama cuman kalau dari sekolah setempat kita sudah ada interaksi oh gitu karena memang sebagian separuh siswa kita itu sudah masuk di daftar dapodiknya SD 027 itu adalah SD terdekat dari pondok belajar kita oke jadi semoga kedepan kita bisa berkolaborasi mungkin tidak hanya literasi tapi juga life skill ya kita bisa mengajarin mereka bertani atau juga gimana cara menggunakan alat-alat menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan seperti itu ya terima kasih banyak mbak jajah dan juga abang siapa namanya? abang siapa namanya? abang ateng jadi kita sering-sering ngobrol nanti bang ya kalau di Tanjung kabar-kabar ya kita ngopi nanti abang ya oke 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 makasih banyak ya assalamualaikum terima kasih juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik sobat survivor demikian video kita kita melanjutkan perjalanan terima kasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!